Pemerintah Kabupaten Takalar terus berupaya dalam meningkatkan perekonomian daerah, salah satunya dengan digelarnya Takalar Ramadan Urban Fest 1445 Hijriah di Taman Kota Kabupaten Takalar pada Minggu 7 April 2024. Kegiatan yang menghadirkan pelajar dan komunitas ini menggelar tol show dengan narasumber pelaku UMKM, owner Donat Kampar, dan penjabat Pahita Kalar, Bapak Doktor Setiawan Aswaltam BPLG. Beliau menyampaikan selalu berinisiasi agar setiap bulannya di Takalar ada event-event yang diselenggarakan, karena dengan adanya event di samping menjadi ajang aktivitas pembangunan daerah seperti pendidikan, seni, dan budaya juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui event Ramadan Urban Fest pula, beliau menghimbau kepada siswa-siswi agar tetap semangat, belajar, dan terus meningkatkan kualitas pendidikan, karena dengan pendidikan kita bisa meningkatkan kualitas diri. Owner Donat Kampar menambahkan dengan berwirausaha kita bisa menciptakan lapangan kerja dan bisa mengembangkan usaha yang digeluti. Menjadi wirausahaan muda dengan menciptakan peluang adalah hal yang harus direncanakan oleh siswa-siswi lebih dini sehingga brand lokal dapat membawa nama daerah. Kegiatan ini merupakan kalenderi pentahunan pemerintah Kampar yang Takalar bertepatan dengan bulan suci Ramadan, dikemas dalam tol show, ngewuburit bareng komunitas, dan passion show tingkat anak-anak dan remaja, serta penyerahan secara simbolis bantuan sembako kepada masyarakat dalam rangka berbagi di bulan Ramadan. Hadir dalam kegiatan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Takalar, Hadis Pariwisata Takalar, Camat dan Kepala Desa, Owner Donat Kampar Galesong, Kabak Purkopim, serta Takalar, serta diikuti siswa-siswa SMA se-Kabupaten Takalar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!